Dia pun sempat mengeluarkan kata makhian kepada petugas sambil meneriakan kalimat jihad dan meminta untuk ditembak. Satu unit motor merek Repo Hijau ditinggalkan di depan Mako Pores Tarakan. Motor dengan lesi jauh bernomor KT4119F yaitu nampak dilintangi garis polisi di sekitarnya. Terdapat pula sebuah koper coklat merek Volo di motor bagian belakang dan sebuah karlus coklat bagian depan. Koper yang ditinggalkan itu pun sempat menyita perhatian masyarakat kota Tarakan karena diduga berisi berbahan peledak. Diketahui pelaku barang inisial AS meninggalkan sebuah sepeda motor di depan Pores Tarakan, menurut catatan medisnya mengalami gangguan ingatan. AS sempat mendatangi penjagaan SKPT Pores Tarakan sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Ia pun sempat mengeluarkan kata makian kepada petugas sambil meneriakan kalimat jihad dan meminta untuk ditembak. Terdapat pula ancaman yang menyebut akan meledakan Pores Tarakan. Tim unit penjinak bom dalam pelaksanaan SOP menjinakkan barang yang mencurigakan seperti pada kasus koper coklat di depan Pores Tarakan. Ternyata koper tersebut hanya berisi pakaian dan sebuah cemperdan. Terima kasih telah menonton!